Manchester United akan menghadapi ujian berat saat berhadapan dengan Manchester City di laga final FA Cup. Alasannya beberapa pemain mereka mengalami cedera dan dipastikan gak bisa tampil di laga final nanti. Dengan begitu Eric Ten Hag dituntut untuk memutar otak supaya bisa memenangkan pertandingan. Cetatbol coba merangkum taktik G2 Eric Ten Hag di laga final FA Cup sebagai berikut. Dianggap cuma hoki bisa lolos ke final. Manchester United dipastikan lolos ke partai final Piala FA dan akan bertemu dengan Manchester City. Akan tetapi perjalanan setan merah menuju final bukanlah sesuatu yang mudah. Sebagai contoh di babak semifinal kemarin, setan merah nyaris disingkirkan oleh Brighton. Saat itu laga berakhir imbang dan dilanjutkan ke babak adu final T. Di babak adu final T sebenarnya berjalan cukup sengit. Hal itu bisa dibuktikan di mana kedua tim saling berbalas gol. Beruntung setan merah bisa lolos secara dramatis di sesi penalti ini. Mereka dipastikan lolos setelah Soli March gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dengan begitu squad Dredeville pun mengakhiri sesi adu penalti dengan skor 6-7. Kelolosan setan merah ke partai final mendapatkan komentar dari pelatih Brighton yakni Roberto Dezerbi. Dezerbi bilang kalau Manchester United gak layak untuk lolos ke partai final. Sebab anak kasuhnya mampu tampil dominan dan menguasai jalannya pertandingan dengan baik. Namun Eric Ten Hag gak terima dengan komentar yang dilontarkan oleh Dezerbi. Pelatih berkepala pelontos itu menyebut jika para pemainnya punya tekad yang kuat untuk menang. Di partai final nanti, Manchester United dihadapkan dengan ujian yang berat. Mereka sudah ditunggu oleh Manchester City yang sebelumnya lolos secara meyakinkan atas Brentford. Keduanya akan bertanding di Stadion Wembley pada hari Sabtu yang akan datang. Menjelang pertemuannya, sang pelatih Eric Ten Hag menyampaikan pidatonya. Dia bilang akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa memenangkan pertandingan. Ten Hag menambahkan kalau ini menjadi momentum yang tepat untuk bisa membawa kembali trofi juara Piala FA ke Old Trafford. Namun Jimmy Carragher justru gak yakin jika Setan Merah bisa juara. Legenda Liverpool ini mengatakan jika gak ada satu timpun yang bisa menghentikan Manchester City saat ini. Apalagi Squad The Citizen berpeluang untuk bisa meraih treble winner di musim ini. Datang dengan Squad Pincang Sayangnya hasrat besar Eric Ten Hag sedikit menemui kendala yang besar. Pasalnya Setan Merah gak akan tampil dengan kekuatan penuh di laga menghadapi Manchester City nanti. Sebut saja Lisandro Martinez yang akan napsen karena masih mengalami cedera patah tulang metatarsal. Cedera itu didapatkan saat menghadapi Sevilla di perempat final Europa League. Cedera Lisandro Martinez membuat posisinya digantikan oleh Victor Lindelof yang kerap tampil sebagai andalan. Namun gak menutup kemungkinan jika Ten Hag bakal menurunkan Harry Maguire lagi. Ten Hag bahkan melemparkan pujian kepada back team nasional Inggris tersebut. Dia mengatakan jika Maguire punya kualitas yang setara dengan Rafael Varane. Oleh karena itulah Ten Hag meminta para penggemar untuk gak khawatir dengan cederanya Lisandro Martinez. Gak cuman Lisandro, The Red Devils juga kehilangan Anthony Martial. Penyerang Perancis itu mengalami cedera hamstring di laga menghadapi Fulham kemarin. Berbanding terbalik dengan Manchester City yang tampil dengan kekuatan penuh. Nama-nama seperti Erling Haaland, Jek Rilis, Kevin De Bruyne, hingga Bernardo Silva diprediksi akan mengisi starting line-up utamanya. Walaupun terancam tidak menurunkan squad terbaiknya, Eric Ten Hag diprediksi akan memakai formasi 4-2-3-1. Artinya Ten Hag akan memainkan skema permainan open play. Bahkan menurut Husqvar, Setan Merah juga sangat kuat dalam hal melakukan serangan balik. Terbukti di musim ini mereka sudah melesakan 9 gol lewat skema tersebut. Taktik itu juga didukung dengan para penyerang Manchester United yang mengandalkan kecepatan dari sisi sayap. Mulai dari Alejandro Garnaccio hingga Anthony di sisi kanan penyerangan. Untuk urusan menjebol gawang, Ten Hag diperkirakan akan menurunkan Marcus Rashford. Penyerang asal Inggris ini harus bisa diantisipasi oleh Ruben Dias dan kawan-kawan. Pasalnya, Marcus Rashford sudah melesakan 17 gol dan menjadi top skor Manchester United di musim ini. Selain tiga nama tadi, pasukan Pep Guardiola juga nggak boleh melupakan sosok Bruno Fernandes. Gelandang timnas Portugal itu menjadi aktor serangan The Red Devils. Bruno Fernandes punya keunggulan dalam membangun serangan dan akurat saat memberikan umpan kunci. Kehebatannya dibuktikan dengan 13 gol dan 15 asis yang ditorehkannya di musim ini. Bahkan sang pelatih mengakui kalau pemain 28 tahun ini merupakan sosok penting di skuadnya. Cara meredam Manchester City-nya Pep Guardiola Dengan taktik tadi, Eric Ten Hag akan coba meredam agresivitas dari Pep Guardiola. Seperti diketahui, Guardiola dikenal sebagai pelatih yang kerap menerapkan permainan atraktif. Pelatih Spanyol ini terbiasa dengan memainkan umpan-umpan pendek. Kevin De Bruyne diprediksi bakal kembali dipercaya untuk menjadi motor serangan skuad Citizen. Diketahui, gelandang asal Belgia ini merupakan pilar yang sangat penting untuk Manchester City. Terbukti, dia sudah melesakan 10 gol dan 28 asis dari 47 pertandingan di musim ini. Bahkan di pertemuan terakhir menghadapi Manchester United, De Bruyne juga menyumbangkan 1 asis dan dinobatkan sebagai man of the match di laga tersebut. Dengan begitu, Kasemiro yang berperan sebagai pemutus serangan harus berjuang cukup keras. Pemain asal Brazil ini juga punya keunggulan dalam duel-duel area. Untuk menambah kewaspadaan, Eric Ten Hag juga bisa saja menurunkan double pivot di laga nanti. Hal itu sudah terbukti saat pertemuan terakhir menghadapi Manchester City. Saat itu, Fred ditugaskan untuk menemani Kasemiro di lini tengah. Sementara untuk lini depan juga harus sangat diperhatikan oleh Eric Ten Hag. Sebab trio lini penyerangan The Citizen yang berisikan Erling Haaland, Jek Rilis, dan Bernardo Silva tentunya akan menjadi momok menakutkan bagi lini pertahanan Setan Merah. Nantinya, Ten Hag diprediksi akan memainkan duet Rafael Varane dan Victor Lindelof di lini tengah. Keduanya diketahui punya kemampuan yang lebih untuk menekel lawan. Selain itu, keduanya juga piawai dalam melakukan intercept. Nantinya, mereka harus mewaspadai Erling Haaland yang unggul dalam bola atas maupun penyelesaian akhir. Duel Panas Derby Lato-Lato Manchester United dan Manchester City terhitung sudah bertemu sebanyak 11 kali dalam 5 tahun terakhir. Itu artinya, ini menjadi pertemuan ke-15 bagi kedua tim. Khusus untuk FA Cup, keduanya terhitung sudah pernah bertemu sebanyak 6 kali. Dengan begitu, ini jadi pertemuan ke-7 bagi kedua tim sejak bertemu di FA Cup pada tahun 1969. Dari 6 pertemuan itu, Manchester United punya catatan apik dengan mampu memenangkan 6 pertandingan. Sedangkan, Manchester City hanya bisa memenangkan 1 laga di tahun 2011. Di sisi pelatih, Pep Guardiola telah berhasil mengoneksi 12 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 7 kali kekalahan kalah menghadapi Manchester United. Meskipun kalah dalam hal statistik, Pep Guardiola berharap jika timnya dapat kembali meraih kemenangan di laga final nanti. Itulah ulasan taktik G2 Eric Ten Hag untuk menggagalkan treble winner Manchester City. Mungkinkah ini terjadi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!